Kalau masih dalam tanda kutip masih dianggap Ibu Kota Negara Berarti kan Pilgubnya harus ada dua putaran Karena sudah ada undang-undangnya mas Bahwa itu Ibu Kota Negara itu Betul undang-undang kan kalau gak ada Tidak bisa dilaksanakan buat apa Ini kan harus kami tanyakan Belum lagi turunannya ya Nah makanya maka konsekuensi IK ini kan harus mengubah undang-undang DKI Dari 2019 ke nanti 2024 Ini loncatannya terlalu jauh 76,6 Salah satu alasannya mengatakan begini Genderang perang sebenarnya sudah dimulai Meskipun tahapannya belum Seperti yang perang sebenarnya berhadapan-hadapan di lapangan Tapi sebenarnya sudah dimulai Itu pada saat KPU menetapkan siapa saja partai politik Yang lolos ke pertarungan pada fase-fase berikutnya Tapi belum-belum sudah pada ribut duluan Ada satu partai Partainya Pak Amin Yang tampaknya per hari ini Itu dinyatakan tidak lolos Kenapa sampai saya katakan per hari ini Sebab saya dengar teman-teman di partai umat itu sedang melakukan proses Kalau saya tidak salah hari ini ada proses Mediasi dan koordinasi di bawah selu Maka untuk mendapatkan informasi Seperti apa sih pemilu kita Kita mau dibawa kemana Di dalam sebuah event luar biasa seperti ini Bagaimana kemudian kita bisa mengukur bahwa Ini bisa menghasilkan Sebuah pemerintahan yang demokratis dan seterusnya Saya mengundang kolega lama saya Ketua KPU Mas Hashim Ashari Mas tepatnya Gus Hashim Ashari Ini ketua KPU kita ini Sudah periode kedua ini Periode pertama sebelumnya sebagai anggota Bertanggung jawab dalam hal Divisi hukum KPU Nah sekarang terpilih sebagai ketua Agar kemudian pembicaraan kita jadi lancar Saya ingin menampilkan beberapa catatan dulu Sebagai kisi-kisi dari pembicaraan kita Coba tampilkan partai-partai yang lolos Ini adalah partai yang lolos verifikasi kemarin Dan ternyata setelah 14 Oktober itu Itu hanya yang lolos itu adalah Untuk verifikasi faktual hanya 9 Bang Iya Soalnya yang 9 kan partai Senayang Iya kira-kira itu detilnya Tetapi yang saya mau katakan adalah Akhirnya yang dinyatakan akan bertarung pada Pemilu 2024 itu adalah Ini yang sudah ada di parlemen sekarang Dan kemudian partai barunya Ada 7 sebenarnya Yang nomor 9 itu Tampaknya dinyatakan Sampai hari ini dinyatakan belum lolos Kata yang tepat kak itu? Istilah yang digunakan di undang-undang itu Tidak memulis syarat TMS Oke sampai disitu dulu Mas Apa yang terjadi? Kita mulai dari teman-teman di umat dulu Supaya mereka mendengarkan penjelasan kita Apa yang terjadi dengan partai umat? Jadi begini Untuk penetapan Partai politik beserta pemilu 2024 Itu di undang-undang nomor 7 2017 kan ditentukan bahwa Paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemungutan suara kita kan sudah kita tetapkan Hari Rabu 14 Februari 2024 Jadi kalau dihitung mundur 14 bulannya itu Jatuhnya Desember 14 Desember 2022 Oke Nah yang namanya Penetapan partai politik Itu Diawali dari Rekapitulasi hasil verifikasi faktual Oleh KPU Pusat Nah apa yang dikerjakan KPU Pusat Itu adalah hasil laporan Dari Rekapitulasi hasil verifikasi Tingkat provinsi Dan KPU provinsi Juga menggelar rapat pleno Untuk rekapitulasi itu Hasil verifikasi Kabupaten kota Oke Jadi sesungguhnya Semua partai politik ya Itu kan Kita asumsikan kan Punya pengurus Di kabupaten kota Yang didaftarkan Dan di provinsi Di provinsi pasti punya Karena salah satu syaratnya itu Dan kami juga mengasumsikan Harus berpasangka baik Berhusus-husus Bahwa partai Pengurus partai ini Bekerja dengan baik Oke Kalau dia bekerja dengan baik Sesungguhnya sudah tahu Di kabupaten Mana tidak memulis syarat Karena apa Kemudian rekapnya Di provinsi Jadinya memulis syarat Atau tidak Kalau yang tidak memulis syarat Di daerah mana Karena apa Jadi kalau ada informasi Di luar misalkan Itu kami tidak memulis syarat Atau tidak lolos Karena dikasih tahu Oleh ketua KPU Saya kira kok tidak begitu ya Pengurus partai kan Pasti sudah tahu MS atau tidak Kalau tidak MS Di daerah mana Itu pasti tahu Ya Dan Dan kemudian Karena Di dua provinsi Di NTT Dan Sulawesi Utara ya Di beberapa kabupaten Itu dinyatakan Tidak memulis syarat Untuk verifikasi Faktual keanggotaan Maka kalau Direkap ke atas Kan menjadi Di dua provinsi itu Oke Dan sekarang ini Sedang ada proses Sengketa di bawah selu Jadi mekanismenya kan Begitu di bagian akhir Penetapan Politik peserta pemilu Menggunakan Instrumen hukumnya itu SKKPU Maka itu menjadi Objek hukum Untuk disengketakan Di bawah selu Artinya Proses TMS nya Umat Itu alamiah Alamiah Karena begini Ada yang menuding bahwa Ada upaya untuk Menjegal partainya Pak Amin Salah satu Tudingannya itu begini Yang saya dengar Makanya sekaligus Saya minta Anda Verifikasi Dia katakan begini Kenapa partainya bisa melakukan Verifikasi Online Kami tidak Kira-kira pada beberapa Kasus ya Pada beberapa daerah gitu Apa benar terjadi Jadi gini ceritanya mas Ini soal metode ya Oke Kalau verifikasi faktual Yang pertama adalah Ditemui Anggutanya itu Sesuai alamat Kalau tidak dapat ditemui Yang namanya orang kerja Atau ada situasi lain Kan sangat memungkinkan itu Kemudian yang kedua Dikumpulkan oleh LO partai Dan kemudian diverifikasi Di tempat yang Sudah ditentukan Nah kalau tetap Tidak bisa dikumpulkan Metode ketiga adalah Video call Video call Ini sebetulnya kan Metode ini sudah kita pakai juga Ketika zaman Pilkada COVID ya Kalau ada Apa namanya Calon perseorangan Atau calon independen Itu harus ada pendukungnya Sekian Diverifikasi kan Salah satu metodenya itu Kemudian yang berikutnya lagi Dimungkinkan Dilakan video recorded Misalkan Nama saya Mohon maaf ya Akbar Faisal Saya anggota partai ini Ini KTP dan KTA saya Sambil direkam Ini yang Yang dimaksud Bang Akbar Tadi itu Nah ini yang kemudian Apa namanya Kalau ada yang Menggunakan metode ini Itu oleh pengurus partai Di tangkat kabupaten kota ya Atau di PC itu Diserahkan kepada KPU Situasinya begitu Nah kalau yang Itu mohon maaf ya Kami memperlakukan semua begitu Artinya kami melakukan setara Seperti itu Tidak ada kemudian yang ini Yang ini diterima Ini ditolak Ya karena begini Pertanyaan ini penting bagi Publik ya Karena Saya gak ngerti Inilah bangsa yang sedang Bergerak maju ya Dalam kasus Umat misalnya Kalau boleh saya katakan Kasus adalah Ada banyak pikiran yang berkembang Salah satunya mengatakan begini Tampaknya Ada partai lama Yang merasa terganggu Dengan kehadiran Partai umat Dalam hal ini adalah Asal muasal Tanda petik Umat yang katanya Berasal dari partai PAN Karena kan para pendiri Umat itu adalah Orang-orang dari partai PAN Yang kemudian Mendapatkan penguatan Dan atau mendapatkan Restu Tanda kurung Dari KPU Menjadi tidak enak kan gitu ya Hal yang sama juga Pada partai lain Yang melakukan Pembelahan diri Dan kemudian ada Partai-partai baru Itu bagaimana Menjawab Tudingan seperti itu Yang pertama begini Mohon maaf ya KPU ini tidak ngurusi Politiknya ya Misalkan Orang semula Pengurus partai ini Keluar atau Kalah kongres Atau kalah munas Atau kalah mutamar Bikin partai lain Itu kan di luar Urusannya KPU ya Bahwa kemudian Bikin partai Kemudian mau Daftar sebagai Peserta pemilu Persetunya harus Berbadan hukum Di Kemenkumham Kemudian kalau Daftar ke KPU Selain berbadan hukum Punya pengurus Punya anggota Sebagaimana yang Dipersyaratkan Undang-undang pemilu Kira-kira begitu Kami ngurusi administrasinya Itu aja Kami gak mau Dan menahan diri Untuk tidak terpengaruh Apa namanya Kepentingan-kepentingan Politik di luar Kalau kami terbawa Ke situ juga Bahaya juga Bahwa di luar Mohon maaf ya Ada media Yang terkemuka Sampai menyebut Senin yang lalu Menyebut Ini desainnya KPU Partai ini didukung Karena nanti Ini akan digunakan Untuk menggembosi Partai ini Partai ini dibikin Tampilin coba Dari salah satu link berita Dari detik itu loh Bukan Tempo itu Ini ada detik juga ini Ini malah ICW ya Ungkap dugaan 7 KPU Provinsi Ikut instruksi ketua KPU Untuk ubah status parpol Kayak gini loh Jadi misalkan ada Mohon maaf ya Situasi politik di luar kan Bukan urus hanya KPU KPU ya Apa yang digunakan mendaftar Itu yang diverifikasi Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi misalkan seperti Seperti Kasusnya Partai Umat Misalkan Oh sorry Yang tadi kan misalkan Gelora Ini diloloskan Karena nanti Untuk menggembosi PKS PKN Diloloskan Untuk menggembosi Demokrat Bagi saya Ini sebuah media Yang terkemuka Kemudian Dihurmati Dan dipercaya oleh orang Saya mikir Aduh kok Ngarang bebas Begini ya Yang berikutnya Seperti kayak Kasusnya Partai Umat Misalkan Teman-teman KPU Provinsi Kan lapor Kepada kami Apa situasi Di lapangan Misalkan Ada yang Apa istilahnya Pengurus di Kabupaten Itu menyatakan Tidak mampu Atau tidak sanggup lagi Menuruskan verifikasi faktual Nah kalau situasi Kayak begini Kan bukan urusan kami Urusannya partai Dan kemudian Partai itu Atau pengurus partai itu Ada surat pernyataan Kebari KPU Ada surat tertulisnya Yang ditandai oleh Pengurus Ketua dan Sekretaris Di Kabupaten itu Menyatakan kami Tidak sanggup lagi Melanjutkan verifikasi faktual Nah kalau ada situasi Pengakuan seperti ini KPU memfasilitasi Seperti apapun Kan Tidak bisa lagi Artinya Semua itu Anu ya Tidak benar ya Tidak benar Jadi Misalkan gini ya Di semua tingkatan KPU pusat Provinsi Keputus Kita siapkan helpdesk Mulai dari Unggah sipol dulu itu Sampai konsultasi Macem-macem Dan ketika Misalkan Perbaikan dokumen Atau verifikasi Itu selalu Setiap baru dikontaki Tolong disiapkan ini Batas waktunya Mulai mepet Supaya apa Tidak ada Supaya di Supaya di kami ini Ada catatan Bahwa Kami betul-betul Memfasilitasi Mengingatkan Dan seterusnya Jadi kalau ada tuduhan KPU gak pernah mengingatkan Ini loh Recordnya ada Pake Berbagai macam Metode lah ya Termasuk ketika Ini sudah Menjelang batas akhir Verifikasi faktual Mana Orang-orang Atau anggota yang mau Di verifikasi faktual Itu kita sampaikan Terus Ya gini Maksud saya gini mas Ini kan ruang publik Betul Kita tidak bisa menghalangi Orang untuk berpikir Oh iya betul Dan juga menyampaikan Pikiran Termasuk berimajinasi kan Soal kemudian Media itu melakukan Verifikasi Melakukan Check and recheck Check again Check balances Itu adalah Hal yang lain Betul Ada Titik dimana Kemudian Orang itu mencoba Mencari pembendaran Termasuk soal Anda-anda semua Di KPU itu Tidak nyaman Saya menyebutnya Tapi mengatakan Dipake atau digunakan Kenapa? Karena bahkan Pada saat Pemilihan Komisioner itu Kita tahu Dan tidak ada yang bisa Membantau Bagaimana kemudian Anda-anda itu Itu adalah Perwakilan-perwakilan Atau titipan-titipan Dari para pihak Dalam lini Adalah partai politik Dan organisasi-organisasi Ormas yang besar Itu bagaimana Menjawab hal seperti itu Mas? Ini yang paling rapat Terus terang saya mas Karena sejak lahir Nama saya itu Hasyib Mas Ari Orang pasti Mengasosiasikan Ini mesti orang NU Iya Udah gak bisa ditolak kan gitu Tapi pertanyaannya Apakah kemudian Kalau saya jadi orang Yang lu salah kan Enggak Yang kedua Walaupun katakanlah Background saya NU Dan seterusnya Saya bekerja di mana Kalau saya bekerja Sedang menjadi anggota KPU Sedang menjadi ketua KPU Ya rules Atau aturan yang saya gunakan Atau saya jadikan dasar Tentu aturan Seperti bagaimana Yang digunakan Untuk mengatur pemilu Saya itu aja Dan yang kedua Bagi saya Sejak awal ya Ketika fit and proper test Di tim sel Tim seleksi yang dibentuk Oleh presiden Maupun tim seleksi Yang dibentuk Sorry Apa namanya Fit and proper test Di komisi dua Saya sampaikan Ada satu prinsip Sebagai penyelenggara Pemilu Namanya imparsial Imparsial itu kan Tidak memihak Tapi seringkali Orang memaknai Atau menafsirkan Atau Ya katakanlah Memaknai itu Secara Atau Mendefinisikannya Tidak tepat Seringkali imparsial itu Dianggap Menjaga jarak Menjaga jarak Menjaga jarak yang sama Dengan semua peserta pemilu Dalam bayangan saya Salah satu Bukan salah satu ya Tugas utama KPU itu Lembaga layanan Yang dilayani dua pihak Yang pertama Melayani pemilih Untuk dapat menggunakan Hak pilihnya Yang kedua Melayani peserta pemilu Untuk dapat berkompetisi Dalam hal ini parpol Ya diantaranya parpol ya Nah karena lembaga layanan Bagaimana mungkin Kami atau saya Setidak-tidaknya Mendefinisikan diri Menjaga jarak Maka saya Mendefinisikan diri Sebagai yang pernah dirumuskan Oleh Profesor Pipa Norris Seorang ahli Kepemiluan ya Alumin Stanford Dan kemudian sekarang Mengajar di Harvard Itu kira-kira Imparsiality itu Menjaga Menjaga Kedekatan yang sama Dengan semua partai politik Saya Memahami Imparsiality itu Menjaga Kedekatan yang sama Karena KPU Lembaga layanan Kalau itu Saya tidak bantah Ya betul Pendekatan filosofisnya Seperti itu kira-kira Tapi kan begini Maksud saya gini Realitasnya Dan itu orang tahu Orang tahu bahwa Ketika masuk ke parlemen Saya kan juga pernah di sana Betul Masuk ke parlemen Masuk ke parlemen Untuk memilih Komisioner itu Mau tidak mau Anda harus Membangun komunikasi Betul Seberapapun dekat Atau jauhnya Membangun kolektif Kolegial secara Politik Agar kemudian Nama Anda Ter Apa itu namanya Terpilih Terpilih gitu ya Agak susah Saya bersikap Pada bagian ini Sebab ternyata Begitulah Ruang yang sedang Terjadi di Komunikasi kita Bang Faisal kan Nanya saya soal Klarifikasi Saya klarifikasi dulu Soal apa Cara berpikir Dan cara bertindak saya Dari situ Maka kemudian Saya harus berkomunikasi Dengan semua pihak Tapi berkomunikasi Kan tidak selalu Mengiyakan Misalkan Mas Ini di daerah sini Ada situasi begini Bantu dong Misalkan ya Mohon maaf Saya cek dulu pasalnya Yang kedua Ya saya klarifikasi dulu Kepada teman-teman Di daerah Apa benar Ada situasi begini Kalau benar Misalkan Apa masalahnya Kalau tidak benar Kan saya sampaikan Tidak benar bang Tidak benar Mas Akbar Ini situasinya Mohon maaf ya Pengurus Anda yang Enggak benar lah Di daerah Tapi lapor kepada Anda Seolah-olah yang enggak benar KPU Teman-teman KPU Saya kalau kayak gini Saya harus saya klarifikasi Situasinya apa Dan seterusnya Ya betul juga sih Ya makanya Dalam situasi itu Bagi saya komunikasi strategis Tapi tidak selalu mengiyakan Salah satunya Misalnya informasi yang Menuding KPU Dalam hal ini Jadengan Sebagai ketua Yang ketanya itu Apa itu namanya Memberi instruksi kepada daerah Itu enggak benar ya Enggak benar mas Mas gunakan forum ini Untuk menjawab itu Enggak apa-apa Saya begini Di bagian awal kan Teman-teman Kompas Menemui saya Mas kami melakukan investigasi Sehubungan dengan Ada informasi Ini dan itu Oke Ceritanya gimana Gini-gini Mas Saya cek di lapangan Kok nama Mas Yasin Enggak ada Maksudnya nama saya Enggak ada itu apa Mas Yasin Enggak pernah Memerintahkan Atau mengarahkan Atau Apa Maksudnya Bantu ini Bantu itu Jangan bantu ini Jangan bantu itu Saya cek kok Enggak ada ya mas Memang saya Enggak melakukan itu Kalau ada teman-teman Partai minta tolong Mas ini di daerah Kalau ada teman-teman Partai minta tolong ya Mas Yasin Ini ada situasi begini Saya enggak mau Kalau kemudian Mohon maaf ya Kesannya tuduhan Saya bilang Faktualnya kayak apa Menurut Anda Ini mas Di provinsi ini Di kabupaten ini Ada situasi begini Oke Saya cek dulu lapangan Saya mesti begitu mas Karena apa Sekali lagi ya Saya ini kan Katalah yang memimpin KPU pusat Teman-teman di KPU provinsi KPU kabupaten kota Kan bagian dari lembaga ini Kalau ada apa-apa Saya cek dulu Jangan sampai Kemudian teman-teman ini Yang kena getahnya Kemudian yang disalah-salahkan Dan sebagainya Saya klarifikasi dulu Ada situasi begini Sesungguhnya bagian Bagaimana sih Sesungguhnya gitu Sehingga kalau saya minta Tolong kepada teman-teman Ada Ada informasi kayak begini Tolong dicek Apa yang terjadi Lapor Dan situasi kayak gitu Ini yang saya alami ya Baik di 2017 Maupun di 2019 ini Kalau saya pribadi Anda kemudian Saya sebagai Hasim Dan sebagai ketua KPU Mengarahkan Bantu ini Loloskan ini Jangan loloskan itu Insya Allah gak ada mas Gitu ya Iya mas Termasuk ini Ini yang paling serius Sebenarnya Karena itu tadi kan Jadi untuk lolos Jadi anggota KPU Apalagi menjadi ketua Itu posisi anda itu kan Luar biasa banget loh Kalau saya sih Biasa-biasa aja mas Ini tergantung kita Menyikapi mas Menentukan Seorang jadi presiden Atau tidak itu Di tangan lu mas Enggak lah mas Suara rakyat mas Iya kali itu Tapi kan ada kewenangannya Ada di tangan Iya betul Nah oke Just kidding Sekarang misalnya Para saya terpilih menjadi Anggota KPU Sekaligus ketua Kemudian Seperti yang saya sampaikan tadi Yang kita bahas tadi Ini dukungan siapa Ini titipan siapa Oke itu kita lewatin Nah Sampailah pada Sebuah situasi bahwa Iya Salah satu dealnya Ketika dia menjadi Anggota KPU Dan atau Apalagi menjadi ketua KPU Adalah Menjaga kepentingan penguasa Seperti tudingan orang hari ini Yang mengatakan bahwa Ketua KPU itu Salah satu tugas khususnya Adalah Menjaga kepentingan penguasa Termasuk juga katanya Bagaimana menjegal Anis dan segala macam Ini aku jadi bingung itu Gimana sih Informasinya seperti apa Ya enggak adalah mas Saya mohon maaf ya Sekali lagi yang saya lakukan Komunikasi-komunikasi strategis Dalam artinya begini Ada situasi apa Kalau KPU mau melanggar Itu harus tahu kanan kiri Dan segala macam kan Tapi sekali lagi Yang dijadikan patokan kan Bukan ada informasi ini Ada informasi itu Enggak Yang kita jadikan patokan Adalah aturannya begini Kalau kita kira-kira melanggar Atau tidak sesuai dengan SOP Ada resiko begini loh Yang kayak gini harus kita Apa Harus kita ketahui sejak awal Supaya kita bisa mengantisipasi itu Kalau kemudian misalkan Soal Mas Anis nih Kalau saya ditanya Itu kesannya ya Kemudian Sudah kampanye di mana-mana Kalau bagi KPU Mas Anis kan Belum siapa-siapa Karena apa Masa pendaftarnya masih Oktober Ya memang kan Kalau bagi KPU loh ya Kalau beliau siapapun lah Bisa Mas Anis Bisa Mas Ganjar Bisa yang lain-lain Kalau mau ketemu siapa aja Silahkan aja Ya silahkan aja Artinya yang dilakukan Mas Anis Bagi KPU itu Itu tidak melanggar ya Iya Mas Anis masih Biasa-biasa aja Belum jadi calon Kenapa Kolega Anda di bawah seluruh itu Saya dengar-dengar Sudah ngeluarin Kartu kuning dan semacamnya Wawah alam ya Tapi bagi KPU Siapapun Ketemu siapapun Sepanjang Belum sebagai calon Yang dinyatakan Sebagai calon oleh KPU Masuk DCT Misalnya Ya belum siapa-siapa Iya kan dukungan partenya Juga belum cukup Gitu ya Saya tidak ngatakan itu Artinya pendaftaran Masih Oktober 2023 Mas Saya gak boleh ngomong yang Cukup atau gak cukup Gak boleh Ini ketua KPU kita ini Hati-hati Oleh orang hukum Masih Oktober kok Gitu Jadi Mohon maaf ya Kalau Mas Akbar kemarin Pak Akbar kemarin Ngikutin Hari Rebu 14 Desember 2022 Ketika rekapitulasi Hasil verifikasi faktual Dan diakhiri dengan Penetapan Partai politik Beserta pemilu Yang sore ya Kalau malam kan Pengundian nomor urut Itu Saya pimpin doa Doanya dua Yang satu Nanti bisa dicek deh Di siaran-siaran Yang menyiarkan Saya bilang begini Satu Ini doa bagi teman-teman Partai yang sudah berkuasa Supaya kekuasaannya Tetap di tangan Satu lagi Ini doa Buat teman-teman saya Yang sedang Mau meraih kekuasaan Artinya apa Saya supaya menjaga Kestaraan Yang sedang berkuasa Saya doain Yang sedang mau meraih kekuasaan Saya kasih doa Pak Ketua ini Ini momen ini Kita ulangi lagi Kayanya itu Tidak live Itu di bagian doa itu Coba kita ulangi Kita pengen dengar Supaya ini penonton kita Dengar semua nih Oleh langsung Koleh giyainya Giay Hashim Ashari Jadi gini mas Saya kan Ya gini-gini kan Saya santri ya Jadi pasti Nanya guru Nanya giyai saya Nanya habaib Habaib Guru saya Saya tanya Dan ini pernah saya sampaikan Dalam sebuah pengajian Romantun yang lalu Di Masjid Menorokudus Karena ada pengajian rutin Darusan umum Al-Quran Saya tanya Boleh gak sih Kekuasaan itu direbut Atau diraih Dijawab Boleh Merebut atau meraih Kekuasaan itu boleh Ada dalanya Ada Di kal Al-Quran Nah kemudian Saya dikasih Ya katakanlah Kalau kita santri Dikasih ijazah lah Ini baca ini Kalau mau begini Baca ini mau begini Yang pertama Orang yang sedang Duduk di kekuasaan Apapun ya Apakah Presiden Gubernur Wati Walikota Anggota DPRD Dan segala macam itu Kalau pengen Kekuasaannya Kokoh Rajin-rajinnya Baca ayat kursi Karena disitu itu Menunjukkan bahwa Kekuasaan Tuhan Kekuasaan Allah itu Mutlak disitu Yang namanya Langit Bumi Semua kekuasaan Di tangan Allah Supaya gak goyah Sering-sering lah Apa namanya Membaca ayat kursi Artinya doanya Cuma apa ayat kursi Untuk yang berkuasa Bagi yang berkuasa Yang kedua Ini bagi yang Pengen meraih kekuasaan Itu seingat saya Di surat Sot Ayat 33 Dan ini Seingat saya Kata guru saya Ini doanya Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Ini kan harus ditawarkan Tiga hal oleh Allah Mau dikasih kekuasaan Mau dikasih harta Atau dikasih ilmu Nabi Sulaiman Bila apa Pilih ilmu Maka dengan ilmu Beliau bisa meraih Kekuasaan Dan bisa meraih Katakanlah Kekayaan Doanya itu Ayatnya itu Kira-kira begini Diawali dengan Diawali dengan Dia Allah Ampuni hambamu ini Wahab li Dan berikanlah Limpahkanlah kepada kami Mulkan Kekuasaan Yang gak pernah Diberikan kepada Orang lain Setelah saya Ini doanya Nabi Sulaiman Tapi harap diingat Mas Akbar Diawali dengan Robic Vili Kalau mau berkuasa Harus banyak istighfar dulu Itu yang paling penting Ini kayaknya Paripurna ini Ketua Enggak lah Biasa aja Karena kan saya Ditugaskan begini kan juga Supaya Apa namanya Orang yang mau berkuasa Itu ingat Tuhan Bahwa kekuasaan Punyaannya Tuhan Oke Jadi proses Oke ya Intinya begini Saya Memimpin KPU Dan juga sebagai Lembaga Dan juga teman-teman Sebagai kelembagaan Dalam memperlakukan Partai Kami berusaha Semaksimal Untuk Bersikap Menjaga Kesetaraan Kalau itu sampai situ Oke mas Sekarang Saya Ini ada beberapa Tiga poin Yang kita mau bahas Sebelum kita pindah Ke poin yang berikutnya Ini menyangkut dengan IKN Apakah Dapil IKN Sudah oke Dan berikut dengan DPT-nya Dan segala macam Jadi Saya agak panjang sedikit ya Di bagian awal Ketika ada Gagasan IKN Kemudian ada Gagasan tentang Daerah Otonomi Baru Provinsi Di Papua Dan belakangan Ada Papua Barat Kami Saya ya Dengan tim Menyiapkan Kajian Dan kemudian Saya sampaikan kepada Beberapa pihak Ada DPR Ada di pemerintah Intinya begini Pertanyaan Pertanyaan Bagi Yang patut Kami harus tahu Dan harus ada Dasar hukumnya Bagaimana Konsekuensi elektoral Dengan terbentuknya IKN Oke Dan DOB Yang pertama begini IKN ini Statusnya kan Ibu Kota Negara Di undang-undang IKN Disebutkan Setara dengan Provinsi Ya kan Dan di pasal yang lain Ditentukan Disitu ada Pemilu Dan tiga jenis Pemilu Pemilu Presiden DPR DPD Seperti daerah lainnya Ya Tanpa ada DPR Di Provinsi Kabupaten Kota Wilayah IKN Ini kan Diambilkan Dari sebagian Wilayah Administrasi Kecamatan Di dua Kabupaten Penajam Penajam Pasir Pasir Utara Dan Kutai Penduduknya Juga Begitu Ya kan Maka konsekuensinya Yang pertama Bagi Kalimantan Timur Penduduknya Kan berkurang Apakah Alokasi kursi DPRR-nya Masih tetap DPRD Provinsi Masih tetap DPRD Kabupaten Kota Di dua Kabupaten Kota Masih tetap Ini kan harus ada Jawabannya Dan ini adanya Di undang-undang Pemilu Maka kemudian Kita tunggu Perubahannya Yang kemudian Disepakati dengan Perbu Konsekuensi Kedua IKN Pemilu Di luar negeri Dapil Jakarta Dua Yang melupati Jakarta Pusat Jakarta Selatan Dan luar negeri Suara kan dihitung Suara luar negeri Dihitung Di ikutan Di dapil dua Nah kalau misalkan IKN sudah efektif Sekali lagi Sudah efektif Apakah Suara luar negeri Dihitung di IKN Oh oke Menarik Dan kemudian Apakah Ini kan pertanyaan Yang ketiga Untuk pil gub Pemilihan gubernur Khusus Ibu Kota Negara DKI Apa Undang-Undang Pemerintahan DKI Itu menentukan Elektoral Formula Rumus Kemenangan Seorang calon Itu kan harus Lebih dari 50% suara sah Apa namanya Suara terbanyak Mayoritas Oke Kalau tidak tercapai Itu kan putaran kedua Dan itu sudah pernah dipraktekan Dalam pil gub-pil gub DKI Nah pertanyaannya Jakarta masih Ibu Kota Negara atau enggak Dalam arti Konteksnya untuk Pil gub 2024 Oke Kalau masih Dalam tanda kutip Masih dianggap Ibu Kota Negara Berarti kan Pil gub-nya harus ada Dua putaran Eh sorry Karena sudah ada undang-undangnya Mas bahwa itu Ibu Kota Negara itu Betul Undang-undang kan Kalau enggak ada Tidak bisa dilaksanakan Buat apa Ini kan harus kami tanyakan Belum lagi turunannya ya Nah makanya Maka konsekuensi IKN Kan harus mengubah Undang-undang DKI Mengubah Undang-undang Kalimantan Timur Kalimantan Jua Kabupaten tadi itu Dalam konteks pemilu Dan ini belum Nah sekarang sudah ada Perpunya Mas Sudah ada perpunya Ternyata Dapil IKN itu Belum ada kursinya Berarti apa Pemilunya masih Diselenggarakan Untuk Representativenessnya ya Masih mewakali Kalimantan Timur Jadi dapilnya Masih untuk RI Masih Kalimantan Timur Kemudian Untuk luar negeri Tetap Jakarta 2 Tetap Jakarta 2 Untuk pemilu sekarang ini Artinya untuk Kita ulangi Supaya jelas nih Untuk 2024 Dapilnya masih Kalimantan Timur Karena IKN belum ada Kursi Untuk pemilih luar negeri Yang selama ini Ikut Jakarta 2 Itu pusat Selatan dan luar negeri Masih ikut di sini Masih ikut Jakarta 2 Artinya sebenarnya Untuk IKN Pada posisi Eleksion 2024 Belum dilaksanakan Clear ya Clear itu IKN Kemudian Terus yang Papua Perlu dijelaskan gak nih Oh iya dong Ini penting Papua ini kan Papua Indo istilahnya ya Itu kursi di PRR ini Sepuluh Ya kemudian ini Sekarang ada Tiga provinsi baru kan Papua Selatan Papua Tengah Papua Pegunungan Berarti kan jumlah Kalau komposisi Kabupatennya kan Pasti ada Apa istilahnya Rekomposisi Semua 29 kabupaten kota Lalu begitu Begitu ada provinsi baru kan Papua sekian kabupaten Namanya ini Dan seterusnya Dari segi jumlah pemilih Ini kan juga Tidak terlalu rumit Karena tinggal membagi aja Pembelahannya Komposisi kabupaten ini Provinsi A Papua Ini tinggal membagi itu aja Tapi kemudian Jumlah penduduknya kan Berkurang Dengan dibagi Menjadi 4 provinsi Maka kemudian Alokasi kursinya Sistem pemilu kita kan Sistem proporsional Batas minimal Proporsionalitas kita itu Tiga Tiga kan Berapapun jumlah penduduknya Kalau menggunakan Angka matematika Gak sampai tiga Satu setengah kah dua Ya tetap dikasih tiga Artinya dengan 4 provinsi Maka dulu Papua Induk itu Menjadi dua belas Ya Sepuluh menjadi dua belas Betul ya Oh oke Dengan pembagian seperti itu Dan masing-masing tiga Tidak ada yang empat Yang harus tiga ya Bukan harus tiga Kan sesuai dengan apa Proporsionalitas Sepuluh penduduk Nampaknya tiga ini Tiga Di Perpu Kemudian demikian juga DPD Di orang pilihan daerah Oke Papua kan semula dulu Kursinya empat mas Oke Tapi begitu ada empat provinsi Papua empat Papua selatan empat Papua tengah Papua begunduan empat Dan kemudian DPRD kabupaten-kotanya Juga ada komposisi lagi kan Oke Karena komposisi kabupaten-kotanya Berubah Tapi yang jelas Yang tidak berubah Kan kabupaten-kota Nah ini sudah Sudah diselesaikan Dengan munculnya Perpu nomor satu Tahun 2022 ini Papua Induk Clear Oke Kemudian Papua Barat Papua Barat Papua Barat itu Alokasi kursi DPRD-nya tiga Tiga Jadi Dengan kemudian Setelah ini dibelah Ada Papua Barat Dan Papua Barat Daya Ya masing-masing tiga Papua Barat tetap tiga Papua Barat Daya yang baru tiga Gitu DPD-nya juga begitu Yang semula empat kursi Sekarang menjadi lapan Menjadi lapan Oke DPRD-nya semula satu Jadi dua Nanti konsekuensinya Dalam pilkada Untuk Papua akan ada empat gubernur Untuk di Papua Barat Akan ada dua gubernur Itu kalau Pilkada nanti lagi Kita masih bicara soalan dulu Jadi Papua Barat Papua apa Papua Barat Induk awal itu Ya Pak Ya Menjadi tiga 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 kursi untuk DPRD Ya tetap tiga Kemudian Papua Barat Daya dalam hal ini Bukotanya Sorong itu tiga juga Tiga ya Jadi awalnya empat menjadi enam No dong tiga Kan kursinya tiga mas Oh tiga ya Tiga sorry Tiga Menjadi enam Betul Wow Tapi DPD-nya menjadi delapan Lap Iya dong Iya betul Kan empat-empat kan gitu ya Betul ya Waduh luar biasa Iya gitulah KPU ini kan pelaksana undang-undang Undang-undang begitu Ada perubahannya Kita Daerah lain gak ada masalah ya Tetap ya Sementara ini yang kursi itu kan Dan sudah ada jawabannya semua Di Perpu Perpu ya Yang kita tunggu-tunggu kan Dasar hukum ini Nah sekarang Alhamdulillah Sudah ada Perpu ya Kita anggap bahwa Dasar hukumnya udah cukup Nah Kalau sebelumnya Kalau sekarang Anggota Kita bicara DPR Ya DPRD ya Ya Di kepala saya DPRD Karena Iya betul Saya pernah jadi DPRD Bang Akbar Mainannya kan nasional Jadi sekarang 375 Nah dengan semua ini 575 Sorry 575 Maka kemudian dengan semua ini Menjadi berapa Aduh saya harus Kemudian loh Kita nih Dari 10 10 menjadi 10 tambah 2 12 Tambah 2 Tambah 3 580 80 580 kan Jadi 580 Iya karena kan Papua Barat Oke Daya 3 Oke 3 kan 3 tambah Semula 3 tambah 3 Oke Yang ini 10 jadi 12 Yang 2 tambah 3 5 575 tambah 5 580 Saya membayangkan Dengan anggota parlemen Yang 580 itu Seharusnya Iya Pelayanan politik Kepada masyarakat itu Semakin efektif ya Dan pemerintahan makin kuat ya Betul Nah Kita menuju ke sana Pak Ketua Saya ini selalu suka Pembahasan tentang anggaran Iya Saya ingin mengkritik KPU Bukan kritik KPU sebenarnya Kritik kita semua ini Iya Dari tahun ke tahun Anggaran Anda itu Gila-gilaan Saya ada tanya Tapi Lin Iya Tahun 2009 itu Anggaran itu cuma 8,5 triliun Oke Iya Saya tidak tahu Seberapa bagus Kualitas pemilu kita Pada saat itu Seberapa bagus outputnya Baik parlemen Dalam hal ini DPRD Maupun DPRD Tingkat bawah Termasuk Apa Bupatinya Sekala macam Even itu Presidennya Tahun 2014 Naik Menjadi 15,62 triliun Lebih dari Setengah Betul Lebih dari setengah Oke Tahun 2019 Naik lagi 10 triliun Menjadi 25,59 triliun Betul Dari 2019 Ke nanti 2024 Ini loncatannya terlalu jauh 76,6 Salah satu alasannya Mengatakan begini Jumlah Pemilih pada saat Pada saat 2019 Hanya 192 juta Iya Sekarang Pasti lebih dari 200 juta Saya tidak cukup Punya Argumen Untuk memberikan Pembenaran Menyangkut itu Katakanlah Sebenarnya Angkanya itu Memang harus seperti itu Tapi kan harusnya Diikuti dengan Kualitas kita yang Membaik mas Betul Ada banyak gugatan Menyangkut itu Kita akan Membicarakannya Sampai pada akhir Nantinya Apa jawaban Anda Yang pertama begini Angka 76,6 triliun Yang anggarannya Realisasinya kan Tidak Sampir Boleh saya pastikan Tidak sampai ke segitu Usulannya berapa? Semula dulu 86,6 Nah iya makanya Kemudian Ini usulan kan Waktu dibahas Ketika KPU Yang periodu kemarin ya Kemudian setelah Dikonsultasikan Dan segala macam Rasionalisasi Dan segala macam Akhirnya diusulkan Fix 76,6 Nah itu yang menjadi Naik tinggi itu Karena begini Bang Akbar Yang pertama Ada anggaran Covid Maksudnya Apa itu namanya Prokes itu Dimasukkan anggaran ya Bahwa kemudian Dibelanjakan atau tidak Faktanya nih Kegiatan yang Hari-hari Bertemu dengan Banyak orang Verifikasi faktual Apa segala macam Tidak menggunakan APD Sebagaimana Waktu pilkada Covid ya Nah faktanya Misalkan tahun ini 2022 Anggaran yang kita ajukan Itu 8 triliun Saya lupa detailnya 8 triliun sekian Itu pagu anggaran Yang disetujui Di bagian awal Itu 2, Sekian triliun Ya Dan Di Perubahan Itu hanya ditambahi 1, Sekian Jadi totalnya Dari anggaran yang 8, sekian T Di 2022 ini Itu tinggal menjadi Yang Yang di Istilahnya Bukannya disetujui Dicairkan gitu Sekitar 3,7 Kalau gak salah Yang 5 Yang 4, sekian Itu ya gak Gak sampai Dicairkan Yang tidak disetujui Itu diantaranya Sarana-prasarana Karena kan kami Mengajukan Misalkan kantor Gudang Perawatan Maupun perbaikan Atau membangun Mengapa ini kami ajukan Maaf Bang Akbar Setiap kali Di luar agenda Pemilu Kalau diajukan Tidak jadi prioritas Karena-karena Ini masuk Tahun pemilu Ya kita ajukan Supaya dapat Perhatian gitu Nah oleh Oh gitu Jadi begitu Kita bicarakan Dengan DPR Dengan pemerintah Di DPR Disetujui Tapi begitu Realisasi kan Kemudian Kementerian Keuangan punya Apa namanya Kriteria-kriteria tertentu lah Jadi sebenarnya Yang akan Terealisasi Dan apakah sudah Turun anggarannya itu Yang 76 ini Belum Kan ini Ini per tahun Karena undang-undang Kita kan punya undang-undang Keuangan negara Oke Yang setiap Tahun anggaran Dimulai awal Januari Dan diakhiri Desember Per kalender Nah di tahun 2022 ini Yang dikucurkan itu Untuk KPU Pusat Sampai daerah Sekitar Tadi itu 3, sekian T Jadi 8, sekian Yang kedua Mengapa naik Karena begini Belum dikatakan Yang besar ini Untuk anggaran Honor penyelenggara Ya dari Dari 500 Ke 1 juta 1,2 Oh jadinya 1,2 1,2 Itu untuk Untuk KPPS Pasukan kita Untuk PPK PPS KPPS Termasuk sekretariat Di dalam Mempunuhan negeri Sekitar 8 juta orang 8 juta Nah ceritanya kan begini Bang Akbar Bang Akbar kan Pernah ikut Tarung lah Di 2014 2014 kan Pemilu legislatif Dengan pemilu presiden Terpisah Ketika pilek Anggota KPPS kita Honornya 550 ribu Ketika pilpres Di 2014 Honornya 550 ribu Berarti kerja 2 kali Dapatnya 1,1 2019 Bang 5 jenis pemilu Pemilu presiden Anggota DPR DPD DPR di Provinsi Kabupaten Kota Honornya 550 ribu Malah turun ya Malah turun Dengan beban kerja itu Maka kemudian kita perjuangkan Angkanya kan supaya 3 kali lipat Jadi 1,5 Maka menjadi pembengkak Seperti itu Rasionalnya Hitung-hitungannya Karena Dari honor 550 ribu Dan PPK PPS Juga kita naikkan 3 kali lipat Ini kan anggaran ya Kita usulkan Maka naiknya Begitu drastis Tapi kan Kalaupun misalnya 1,2 ya Kalau berapa tadi Berapa jumlah petugas 8,8 juta sekian 8 juta sekian Itu kan cuma sekitar Ya Mentok-mentoknya mungkin Sekitar 10 ya 10 T ya Kalau anggaran kami itu Yang bagian itu Proporsinya sekitar 40% Dari proporsi total anggaran Untuk honor saja Gimana coba Bunyinya penjelasan seperti apa 1,2 Misalkan gini Semula kan tahun 2019 kan 550 ribu Kalau kita usulkan Jadi 1,5 Itu boleh dikatakan 3 kali lipat kan Bang 3 kali lipat Nah kemudian jadinya Angkanya membengkak ini Dan akhirnya disetujui 1,2 1,2 itu ya rasional lah Karena apa Di pemilu 2014 Iya benar setuju itu Katanglah kita paham itu 1,2 Kalau 8 juta Katanglah 8 juta 8 juta orang petugas Berarti kalau 1,2 itu berarti Mas Nah itu KPPS Mas PPS PPK Panitia Pemilu Luar Negeri Kan honornya jumlahnya beda-beda Berapa kalau luar negeri Luar negeri itu Kalau gak salah 8 juta per bulan PPLN ya Panitia Pemilihan Di luar negeri Ini kan Itu mereka digaji berapa bulan sih? Selama Proses aja kan? Selama proses ya Berapa bulan proses itu? Nanti direkrut pada Sekitar bulan Februari ya Februari tahun Itu ulang negeri ya 2023 Oh berarti lebih dari setahun ya? Lebih mas Oh Sampai nanti kalau ada Sidang-sidang MK kan Masih kita hadirkan juga Artinya wajar kalau kemudian Dianggarkan lebih dari 40% Dari total anggaran Betul total anggaran dianggarkan segitu Oke Kita kira seperti itu ya Termasuk gini mas Yang namanya penyelenggara pemilu Kan gak bisa memprediksi Hasilnya seperti apa Tapi dari segi perencana Harus kita siapkan Misalkan Apakah nanti Pilpres satu putaran Atau dua putaran Ya 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 Paham gitu Maka kemudian dari segi anggaran Harus kita siapkan dua putaran Paham paham Itu namanya perencanaan Cakep lah KPO Kalau kayak gitu ya Tapi maksud saya begini Oke Gak apa-apa sih Kalau sampai katakanlah Misalnya sampai 100 triliun Kalau saya ya Saya berani mengatakan Tidak apa-apa Kalau If Kualitas Layanan Dan kualitas hasil Menjadi lebih baik Dalam satu hal Tampaknya Tidak tercapai Apa yang saya maksud adalah Kualitas dari produk itu Salah satunya adalah A dynasty Coba tampilkan Saya tidak mengerti Coba kita diskusikan disini Seperapa jauh tanggung jawab KPU penyangkut ini Ini ya KPU perketat aturan Buat keluarga petahana KPU akan segera revisi Aturan larangan politik dinasti Kami ada riset mas Di Di negara instituti Lembaga saya Kami melakukan riset Kami bisa menunjukkan By name By address Katakanlah misalnya Anggota DPR RI Yang ada sekarang 575 Putranya siapa Istrinya siapa Termasuk juga di pilkada Ini contoh ya Kalau bicara pilek Itu ada disitu tuh Ada 178 kasus Naik terus Tahun 2009 Hanya 28 Hanya itu pun sebenarnya Masih diperdebatkan 2014 Naik 51 2019 Itu 99 Itu 99 orang Artinya Berdasarkan dengan data kami By name by address Di Senayan sana Yang hebat itu Itu ada 99 orang itu Anaknya Bupati Gubernur Istrinya Bupati Gubernur Atau suaminya Bupati Dan Gubernur Oke 99 Bukan angka yang sedikit Dalam hal Dinasti politik Dalam hal pilkada Semakin membesar itu Gubernur Ini Kepala daerahnya yang merah Yang merah Wakilnya yang biru Ya Wali kota Malah besar Bupatinya 57 orang Maka kemudian Kita tahu Terakhir itu Kalau saya gak salah Di Kutai Timur Bojone Bupati Eh Bojone ketua DPR Suaminya Ditangkap Bareng-bareng oleh KPK Oke Dan tampaknya Terus menerus ini KPK sekarang ini Begitu Banyak Menerima Apa Melakukan tindakan Terakhir Bupati Bangkalan Yang juga memang Anaknya Petahana yang sebelumnya Adiknya Adik Adiknya ya Oke Nah sekarang Saya bawa pada Pembicaraan kita Mas Kualitas kita gak membaik Seberapa jauh sih Tanggung jawab KPK Menyangkut ini Jadi begini Ini yang dicatat Bang Akbar ya Putusan MK Melegalkan Dinasti politik Ini ke PMK ini harus tanggung jawab Katakan begini Pada waktu itu Ketika fenomena ini Melonjak drastis Kemudian ada Pihak-pihak yang kemudian Mengajukan gugatan ya Ke Mahkamah Konstitusi Tentang ini Dan Mahkamah Konstitusi Apa namanya Memutuskan bahwa Hak untuk dipilih Atau hak untuk Dicalonkan Itulah hak Warga negara Jadi gak bisa Kemudian undang-undang Membatasi Seseorang Mencalonkan diri Atau dipilih Itu karena Dia Anaknya ini Istrinya ini Suami ini Gak bisa Itu yang terjadi ya Oke Secara legal Kemudian KPU ini kan Tidak bisa juga Membatasi bahwa Bang Akbar Gak bisa nyalon Karena Anda ini kan Cucuknya siapa Atas nama hak asasi Hak politik Gak bisa Oke Nah pintunya kan berarti Adalah legal Mekanisme Perlindungan kursi Yang kita dengar Sebetulnya Yang kita inginkan Itu di undang-undang Yang ada Pendefinisian tentang Mekanisme pencalonan Yang demokratis Dan transparan Setidak-tidaknya Ada indikatornya Yang dimaksud Demokratis Seperti apa Yang dimaksud Transparan Seperti apa Dalam konteks Mekanisme pencalonan Dulu pernah terjadi Ketika Pilkada Mas Di undang-undang Pemda 32 2004 Yang kemudian juga Direvisi di 12 2008 Itu dulu Ada ketentuannya Yang namanya Mekanisme demokratis Dan transparan Indikatornya misalkan Partai ketika Mendaftarkan calon itu Menyampaikan Aturan internal Tentang Ini tata cara Mekanisme demokratis Dan transparan Di internal partai Yang kedua Ini berita acara Pencalonannya Nah itu sekarang Di undang-undang Pilkada Mulai 1 2015 Diubah 8 2015 10 2016 Gak ada itu Bahkan makin Sentralistik Dalam konteks Pencalonan Pilkada Kenapa saya katakan Sentralistik Untuk dapat Mencalonkan diri Sebagai Pilkada Itu harus mendapatkan Keputusan resmi Dari DPP Dari DPP Partai Tentang Siapa yang Dicalonkan Yang kedua Kalau ada Pengurus partai Di daerah Dalam konteks Entah Pilkub Entah Pilkada Bupati Wali Kota Pengurus partai Di daerah Mencalonkan nama Yang berbeda Dengan yang diputuskan Oleh pusat Itu maka Pengurus ini dapat Dibukkan Dapat diambil Aleh Mencalon oleh DPP Yang ketiga Bagi KPU di daerah Atau pengurus partai Di daerah Yang mencalonkan nama Yang berbeda Dengan diputuskan Oleh pusat Diancam pidana Itu dalam pandangan saya Saya pernah mengkaji ini Ini menunjukkan bahwa Peran partai Makin sentralistik Dalam konteks Pencalonan Pilkada Sebetulnya Hukum alam Hukum alamnya kan gini Kalau sistem pemilu Proporsional Itu memang Kejentungan partai Sentralistik Tapi dalam konteks Pemilu suara terbanyak Pilkada kan suara terbanyak Itu yang terjadi Adalah disentralisasi Tapi faktanya kan Pilkada suara terbanyak Arusnya terbawa ke Sistem proporsional Pencalonnya sentralistik Nah dengan begitu Dalam pandangan kami Satu di level undang-undang Harusnya ada Ketentuan tentang Apa sih Yang dimaksud Pencalon demokratis Dan transparan Kemudian yang kedua Kami mendorong Supaya Masyarakat Siapapun lah Orang kampus Organisasi kemasyarakatan Organisasi kepemudaan Sering-sering lah Bersilatulohim Dengan partai politik Menyampaikan kategori Kami pengen Gubernur kayak begini Kami pengen Wakilat kayak begini Pelibatan civil society Itu harus dimulai Jadi Supaya apa Tidak kemudian terkesan Kita ini membiarkan Partai jalan sendiri Kalau tidak Apa Kalau tidak Apa namanya Kalau tidak begitu Itu kan kemudian Apa Siap Apa kategorinya Siapa yang dicalonkan Bisa katakanlah Sepihak oleh Partai Dan Dan kalau misalkan Warga masyarakat Tidak pernah berinteraksi Tidak pernah silaturahim Dengan partai politik Dalam pandangan saya Tidak bisa dong Kemudian di bagian akhir Ketika calonnya ini Profilnya ini Warga masyarakat Katakanlah komplain Karena apa Lo tidak pernah mengusulkan Atau tidak pernah berinteraksi Betul Jadi yang namanya demokrasi Harus ada Partisipasi Dalam arti Masyarakat Pemilih Atau rakyat Ini Sebisa mungkin Jangan membiarkan Partai jalan sendiri Setuju Ada interaksi Saya rasa iya Makanya tadi Saya declare tadi Bahwa Ya tidak fair Sebenarnya Kalau kemudian ini Hanya digugatkan Kepada KPU Saya sadari betul itu Tapi kan sebagai Pelaksana Lembaga yang ditunjukkan Untuk itu Maka menurut saya Setidaknya Ada hal yang bisa dilakukan Oke mas Terakhir Saya itu Masih agak Sampai sekarang Tidak pernah mendapatkan jawaban KPU Pernah melakukan Sebuah pelanggaran Sangat serius Setidaknya KPU daerah Itu di Sabu Sabu Rajua Sabu Rajua Seorang warga negara Amerika Serikat Yang memang orang sana juga Tapi tinggal di Amerika Sudah puluhan tahun Dan menjadi warga negara Amerika Kemudian diloloskan Menjadi calon Bupati dan menang Saya pengen tahu Bagaimana kasusnya Dan kemudian Sampai sekarang Ini kan sudah Berapa tahun yang lalu nih 2020 kemarin Dan saya masih Pertanyaan soal itu Jadi begini Bang Akbar Pertanyaan utamanya kan begini Siapa sih Lembaga di negara ini Yang diberi Menang untuk menentukan Seseorang itu WNI atau bukan Satu itu Yang kedua Lalu Untuk disebut WNI Itu alat buktinya apa Misalnya saya tanya Bang Akbar Bang Akbar WNI bukan Oke Saya WNI Apa buktinya Bang Ini KTP Kolomnya Warga negara Indonesia Oke Dalam pandangan kami Kalau itu dianggap cukup Kami berperasa Nggak baik dong Oh lembaga otoritas Yang menerbitkan ini Ya kan Kalau bagi orang yang Misalnya kayak Bang Akbar Saya mungkin pernah Bepergian luar negeri Untuk melintas batas Punya paspor Itu untuk ke luar negeri Kan simbolnya itu Tapi bagi orang yang Pernah ke luar negeri Apa Buktinya KTP sebetulnya kan Bukti penduduk Penduduk dengan warga negara Itu dua hal yang berbeda Penduduk bisa WNI Bisa WNA Tapi kalau Kalau WNI pun begitu Bisa jadi dia hidup disini Bisa hidup di luar negeri Tapi dalam konteks pilkada Intinya ceritanya begini Yang bersangkutan ini Pak Orion ini Ketika daftar sebagai Calon bupati di Saburejua KTPnya itu Kota Kupang Begitu Kita kan tahunya Belakangan Setelah pilkada selesai Sudah ada suara Sudah ada ini Dan menang dia Menang ya Dan terkonfirmasi Di MK gitu Ketika mau diusulkan Kedepdegri Untuk diterbitkan SK Pengesahannya Baru muncul itu Nah ketika muncul Situasi gini kan Kita klarifikasi Teman-teman KPU Situasinya gimana KTPnya Kota Kupang Identitas Keluarga negara Dan WNI Dan untuk mengantisipasi Karena di Masyarakat mungkin Sudah ada perbincangan itu Dilakukanlah Klarifikasi ke Apa Pemkot Kupang Terutama Dispenduk Capil ya Untuk mengklarifikasi Benar gak datanya ini Di database nya Benar gak dia WNI Dapat klarifikasi Benar katanya Dalam database Dia WNI Gitu kan Kemudian karena Teman-teman Saking hati-hatinya Sudah melangkah juga Klarifikasi ke Kementerian Hukum dan HAM Apa Kantor imigrasi Kalau gak salah Perwakilan di sana Oke Diklarifikasi Di database Benar gak dia WNI Terbitkan bahwa dia WNI Gitu kan Ya karena memang Data-datanya dia WNI Meskipun ternyata Ya belakangan kan Kemudian ternyata Dia pernah dapat Paspor dari Amerika Serikat Dan gak pernah menolak Karena kabarnya kan Kerja di Perusahaan Industri Pertahanan strategis lah Kalau siapapun Orang luar Begitu kerja di Industri strategis Amerika Serikat Itu kan kemudian Harus di Harus di Jaketi dengan Sebagai WN Asana Nah yang bersangkutan ini Dalam persidangan MK ya Pernah lintas batas Pulang ke Indonesia Ketika lintas batas Ke Indonesia Ketika ngurus Di KJRI Los Angeles Ingat saya Itu laporannya adalah Dia Paspornya Hilang Kalau gak salah ya Maka kemudian Kalau itu kan Harus ngurus ulang Untuk pulang ke Indonesia Diterbitkan Surat laksana paspor Untuk melintas Begitu masuk ke Indonesia Ngurus paspor baru Saya lupa di kantor Imigrasi mana Terbit Karena memang Bawa SPLP Surat perjalanan Laksana paspor Diterbitkan Paspor baru Dan kemudian Digunakan untuk Balik Kesana Dan itulah yang dipakai Untuk mendaftar juga Enggak Yang dipakai KTP Jadi ketika dia Ngurus KTPnya Pulang ke Indonesia Ngurus KTP itu Dulu kan dia pernah BerKTP di Jakarta juga Sehingga saya Jakarta Utara Kalau gak salah Pernah pindah Jakarta Selatan Dan kemudian Ke Amerika itu Dan kemudian Belakangan KTPnya KTP Kota Kupang Nah pertanyaannya Pertanyaannya begini Dalam pandangan saya Situasinya ini Bukan hanya Soal Dokumen Kalau Based on Dokumen Sebetulnya Clear Kepada siapa lagi KPU harus bertanya Tentang status Keluarga negara Seseorang Tapi yang paling penting Ketika dalam persidangan Bayangan saya Oh orang ini Gak jujur ini Dia punya Paspor Amerika Tapi masih Ngurus Paspor Indonesia Dengan mengatakan Paspornya hilang Kemudian dikasih SPLP Surat perjalanan Laksana paspor Dipakai untuk masuk Indonesia Dan seterusnya Nah Situasinya begitu Bang Kalau Bang Akbar ragu Saya juga ragu Terutama satu hal Kita ini WNI buktinya apa Bang Akbar Ya Makanya Ini sebenarnya Peristiwa lama Tetapi menurut saya Kita jangan Meneruskan Tata cara Bernegara yang tidak benar Dengan memberikan Permakluman Meskipun itu sudah lama Saya terus mengkampanye Kan itu mas Kita harus tetap Membicarakannya Dan kalau perlu Memprosesnya Jikalau kemudian Lembaga-lembaga negara Yang punya otoritas Untuk tidak memprosesnya Biarkan menjadi Memori kita semuanya Bahwa Ada banyak yang harus Kita perbaiki Jadi ini jadi Banyak evaluasi lah Iya benar Untuk urusan dokumen-dokumen Seperti ini Iya Mas Saya menikmati Pembicaraan ini Mendekati pemilu Tampaknya jendangan itu Harus sering-sering Berkunjung kemana-mana Termasuk ke sini Ya kan Untuk menjelaskan Karena Coba kita dengarkan tadi ya Betapa banyak informasi Yang menarik gitu ya Dan bahkan Saya pun tidak tahu Misalnya tadi tentang Posisi DAPI IKN Yang ternyata Untuk 2024 Masih Belum Belum ada pemilu Masih kembali seperti yang dulu Pak Ketua Terima kasih ya Terima kasih Pak Kita mendapatkan informasi yang banyak Demikian Diskusi saya dengan Ketua KPU Mas Hasiem Asyari Orang yang Telah Dua periode Di KPU Ada banyak informasi tadi Yang kita dengarkan Apapun namanya Kita Harus Menjaga Agar kemudian Pemilu kita Pada berbagai level Berkualitas Dan bermanfaat Bagi kita semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.